Intro Hai back, kembali lagi bersama Kak Rindu di Pagar Alam Post Channel Jalan Usaha Tani yang layak masih menjadi dambaan petani di hampir semua kelurahan di Kecamatan Dempo Utara Ini dia tayangan Jalan Usaha Tani masih prioritas Jalan Usaha Tani atau JUT yang layak masih menjadi dambaan petani di hampir semua kelurahan di Kecamatan Dempo Utara Buktinya, hampir semua kelurahan memasukkan pembangunan JUT untuk diprioritaskan tahun depan Data yang dihimpun Pagar Alam Post dari Hasil Pengusyawara Rencana Pembangunan atau Musrembang Tingkat Kecamatan Dempo Utara menyebutkan Mayoritas usulan masyarakat di tujuh kelurahan didominasi pembangunan infrastruktur fisik Salah satunya adalah pembangunan JUT Kelurahan Agung Lawangan mengusulkan pembangunan dua titik JUT Lalu di Bumi Agung yang mengusulkan pembangunan satu titik JUT Di Kelurahan Pagar Wangi terdapat satu usulan pembangunan JUT Di Jangkar Mas terdapat dua usulan pembangunan JUT Pun dengan Muara Siban yang mengusulkan pembangunan JUT di dua titik Sementara itu Wali Kota Pagar Alam Alpian SH mengatakan Pembangunan di sektor pertanian masih menjadi prioritas Misalnya saja dicontohkan pembangunan JUT yang bertujuan untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi Jalan produksi perkebunan tetap kita prioritaskan Ucapnya ditemui Pagar Alampos setelah Musrembang Tingkat Kecamatan Dempo Utara Mbak Dwi, Pagar Alampos Channel